Halo teman-teman, Assalamualaikum, Salam sejahtera untuk semuanya Oke, ini adalah kelanjutan dari video kemarin tentang ekspansi, katup ekspansi Pada video kali ini saya akan membahas tentang penyebab ekspansi ini mampet Dan titik terjadinya mampet itu dimana Oke, masih sama, disini saya ada dua contoh ekspansi falep Model kotak dan model L Pada komponen AC mobil ekspansi ini, ini rawan terjadi mampet atau buntu salurannya Karena letak atau lubang pada spuyernya ini kecil, jadi rawan mampet Oke, yang pertama adalah titik mampet pada ekspansi ini Titik mampetnya itu ada di bagian sini, bagian spuyer ini ya teman-teman Ini lubang masuknya dari kondensor, ini keluar ke evap Nah, titik mampetnya itu ada di sini, jalur ini Di model L-moon sama, ini masuk, ini keluar ke evap Jadi, titik mampetnya ada di dalam sini Oke, selanjutnya adalah penyebab ekspansi ini mampet Nah, penyebabnya itu ada beberapa Yang pertama itu karena kemasukan kotoran Nah, kemasukan kotoran itu bisa karena saat kita pemasangan Atau bisa kotoran dari sisa-sisa gram atau gesekan dari kompresor Yang lolos dari filter dryer kemudian masuk ke ekspansi Nah, ini menyebabkan mampet Itu penyebab yang pertama Penyebab yang kedua Itu adalah kebanyakan oli Nah, kebanyakan oli biasanya di sini terjadi mampetnya Itu tidak full mampet, tapi setengah mampet Yang ditandai dengan Tekanan pada low press Itu naik turun Seret, 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 seret Jarumnya ini naik turun Itu biasanya setengah mampet Bisa juga karena kebanyakan oli Nah, jadi seperti itu Kemudian lanjut ke penyebab yang ketiga Penyebab yang ketiga ini Sering disalahartikan oleh teman-teman pemula Karena penyebab ketiga ini biasanya saat ekspansi kondisi belum dipasang seperti ini Normal, ditiup Itu longgar Tapi saat dipasang Mampet Tekanan low pressnya bisa sampai 0 Tapi high pressnya tinggi Nah, di sini Ini yang Banyak disalahartikan oleh teman-teman pemula Dan menjadi problem yang Bingung untuk teman-teman pemula Karena saya sering mendapatkan pertanyaan seperti itu Jadi Penyebab mampet yang ketiga ini Ini terjadi karena kerusakan ekspansi Kerusakan ekspansi Kok bisa? Padahal ditiup longgar Tapi kok saat disifreon Mampet Nah, kerusakannya itu terletak pada sensor suhu ini Seperti yang saya bahas kemarin Ini adalah sensor suhu Nah, kok bisa seperti itu? Bisa Jika sensor suhu ini rusak Saat dia Jadi saat terpasang seperti ini ya Saat kita masukkan freon Otomatis Otomatis pada lubang ini Mendapatkan tekanan Nah, saat mendapatkan tekanan Ini Mendapatkan tekanan Otomatis Bagian ini Ini juga mendapatkan tekanan Nah, jika sensor suhu ini rusak Saat mendapatkan tekanan ini Dia akan semakin terdorong ke dalam Saat terdorong ke dalam Maka jarum atau sepuyar Jarum ini Ini juga akan semakin Naik ke sini Naik ke sini Otomatis Sepuyar ini mampet Saya lepas dulu Ini buat teman-teman yang kemarin Belum melihat video saya sebelumnya Ini saya rebongkar lagi Nah Jadi Mampet Nah, itu Di tengah itu adalah Jarum dari ini Sekelilingnya lubang Jadi, jarum itu menahan Sepuyar ini ya teman-teman Yang bentuknya setengah bulat ini Jadi, kalau Jarumnya ini naik ke sini Otomatis ini akan Menutup lubang itu Jika menutup lubang itu Dia akan mampet Kenapa jarum ini bisa naik Karena terdorong Oleh tekanan Per yang ada di sini Jadi, penyebab Mampet yang ketiga ini Adalah kerusakan Sensor suhu ini Contohnya rusak Dia sudah Oblak seperti ini Nah, ini Jadi, ditekan ke dalam Longgar Diturunin Longgar ini Sudah rusak Solusinya bagaimana? Ganti ekspansi Kalau kasusnya seperti ini Ganti ekspansi Sebenarnya ekspansi itu Ada masa pakainya Jadi, harus ada Permajaan juga ya teman-teman Jadi, sirkulasi Freon Mampet itu Terjadi di sini ya teman-teman Ini adalah ekspansi Pada contoh gambar ini Adalah ekspansi model L ini Tapi, sama saja Kortak maupun model L Jadi, mampet di sini Ini adalah Navel tekanan Lu Biasanya ada di sini Ditekan Di selang Atau pipa baliknya Maka, ini tekanannya Itu menjadi 0 Atau turun drastis Sedangkan High Press Itu ada di sini Ini nanti Tekanannya Menjadi tinggi Tinggi bisa 200 Terus LP-nya Biasanya Kalau full mampet Adalah 0 Oke, teman-teman Itu sedikit informasi Dari saya Tentang permasalahan Mampet pada ekspansi Jika ada pertanyaan Bisa tulis di kolom komentar Semoga video ini Bermanfaat Terima kasih Bantu subscribe Oke